Intro Negeri kita tercinta memiliki kekayaan alam yang tiada dua Keaneka ragaman hayatinya menjadikan hewan-hewan unik khas endemik hingga langka dapat ditemukan di tanah air Selain unik dan langka dalam beberapa kasus masyarakat dihadapkan dengan hewan-hewan aneh Ketalaziman hewan-hewan yang ditemukan secara tak sengaja ini lantas membuat masyarakat gempar Sebagian percaya hewan aneh ini adalah hewan jadi-jadian Ada pula yang menganggapnya sebagai fenomena biasa yang umum terjadi di dunia hewan Terbatas ilmu pengetahuan membuat kita menafsirkan fenomena hewan-hewan tak lazim ini sebagai peristiwa aneh dan misterius Seperti apa informasinya? Pemirsa inilah 7 penemuan hewan aneh di tanah air versi on the spot Fenomena aneh terjadi di langit Bali beberapa waktu lalu Seorang warga bernama Hari Wijaya mengabadikan sebuah penampakan hewan mirip naga yang tengah melayang di udara Hari mengaku melihat penampakan hewan aneh ini di Tegalang, Bali pada 23 Maret 2016 lalu Pria ini kemudian mengunggah foto hasil jepretannya ini ke media sosial Para pengguna media sosial menilai sosok ini bukanlah naga, melainkan layang-layang Banyak di antara mereka tak percaya benda melayang mirip ular tersebut benar-benar hidup Tetapi ada juga netizen yang mendukung klaim ini Bagaimana menurut Anda? Seekor musang bermulut babi ditemukan oleh warga desa Ledok Tempuro Kecamatan Randuagung, Lumajang, Jawa Timur pada Juni 2011 silam Penemuan hewan ini lantas mehebohkan warga yang menduga Bahwa musang aneh ini merupakan hewan jadi-jadian yang digunakan sebagai media babi ngepet Musang aneh ini ditangkap saat masuk ke dalam kamar salah satu warga Saat ditangkap, musang ini nampak tidak menunjukkan perlawanan Kabar tertangkapnya musang ini mengundang perhatian warga untuk berdatangan ke tempat sang pemilik rumah Mereka ingin membuktikan secara langsung tentang keberadaan hewan aneh ini Warga perumahan Maros Sulawesi Selatan heboh karena penemuan seekor hewan Hewan ini dianggap aneh karena tubuhnya seperti kucing namun kepalanya menyerupai tikus Anehnya lagi, hewan ini tak suka makan daging dan lebih memilih buah-buahan berupa pisang atau jagung Penemuan hewan ini membuat warga rela antri untuk melihat dan mengabadikan hewan mirip kucing berkepala tikus ini melalui kamera ponselnya Meski terlihat unik dan aneh, kemungkinan besar hewan ini adalah Janet Cat Spesies kucing kertil yang banyak ditemukan di Afrika Timur Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana hewan asli Afrika ini bisa berada di Sulawesi? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Penemuan seekor sanca kembang pada September 2014 lalu sempat menggemparkan warga kota Sukamukti, Banjar, Jawa Barat Ular jenis sanca kembang yang ditemukan di jalan kampung ini memiliki berat hampir 10 kg dengan panjang 3 meter lebih Meski berbahaya, warga tetap antusias menyaksikan ular dari dekat dalam keadaan tidak terikat dan mulut tidak dilakban Dadan, pria yang menemukan ular ini menduga, hewan temuannya ini merupakan ular jadi-jadian karena dianggap memiliki perilaku aneh Selain jina, saat ditangkap, motif di bagian kepala ular juga terputus, tidak seperti ular biasanya yang selalu nyambung Bahkan sang ular juga enggan mengkonsumsi hewan unggas yang disediakan Meski banyak yang berniat membeli ular ini, Dadan mengungkapkan jika ia tidak ingin menjualnya, karena khawatir akan dikuliti April 2012 lalu, seekor ikan unik dengan bentuk menyerupai belut menggemparkan warga banteran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Hewan sepanjang 50 cm bertubuh licin ini ditangkap oleh suroto saat mencari ikan di Bengawan Solo Sekilas bentuknya memang memanjang mirip belut, namun setelah diamati, kepala hewan ini lebih menyerupai kepala ikan gabus Yang membuatnya sangat tidak mirip belut adalah keberadaan dua tanduk berwarna putih tepat di atas mulutnya Ekornya pun juga memiliki keanehan, di mana bagian ekornya sangat mirip dengan ikan lele Sejak ditemukan, belut aneh ini dipelihara suroto dalam sebuah bak plastik Makanan yang disantapnya hanya nasi putih Sesaat setelah ditemukan, belut unik ini sempat ditawar orang hingga jutaan rupiah Namun suroto tidak memiliki rencana sedikit pun untuk menjual maupun mengkomersilkan tangkapannya Keluarga suroto berencana akan memelihara belut ini hingga besar agar bisa menjadi tontonan warga Umumnya cicak hanya memiliki satu ekor saja Namun cicak yang ditemukan oleh warga desa warna sari Sukabumi Jawa Barat 2011 lalu ini berbeda Cicak yang disimpan dalam toples ini memiliki ekor bercabang dan bertandung Warga yang penasaran kemudian berdatangan untuk melihat cicak aneh ini Keanehan lain cicak sepanjang 12 cm ini adalah memiliki wajah dan kulit mirip dengan toket Pada jari-jarinya juga terdapat kuku Warga sepaka bahwa cicak ini bukan cicak sembarangan Sementara dokter hewan menilai bahwa kondisi tak lazim ini merupakan kelainan genetika Terlepas dari itu sang penemu cicak akan terus memeliharanya karena dipercaya mendatangkan rejeki Pemirsa itulah tujuh penemuan hewan aneh di tanah air versi on the spot Sebuah gundukan batu raksasa di Irlandia dipercaya menjadi pintu yang dipakai arwah Yang sudah meninggal untuk mengunjungi kerabatnya di dunia nyata Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi dalam segmen 7 pintu dunia lain yang misterius Terima kasih telah menonton!